Intro Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku, Kiara Leswara Dan hari ini aku mau bikin makeup tutorial Pas aku gladiresnya kuisuda kemarin Jadi sebenernya sih looknya itu sendiri Gak begitu berbeda As in, dia masih natural Smoky eyesnya, kayak masih coklat-coklat gitu Dia awet banget Aku pake dari jam 11 ya Sampai jam 6-an tuh masih kayak bener-bener on point banget Padahal udah aku pake sholat Nah, emang sih agak tricky ketika kita pas wudhu Pasti mau udah pake makeup kayak gimana pun Pasti ada aja sedikit yang kayak luntur atau gimana Nah itu ntar aku kasih tau tipsnya Kamu emang butuh makeup yang full coverage? This is for you Pokoknya aku suka banget sih Dia gak settle di fine lines aku Gak cracking, gak cakey Pokoknya di foto juga bagus banget Ini looknya So ya aku gak sabar sharing ke kalian Dan kalo kalian baru disini Hai, selamat datang di channel aku Dan kalo kamu belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan dinyalain tombol notifikasinya Soalnya youtube gak ngasih tau ke kita Kapan sih aku upload Jadi kadang-kadang tuh kayak Aku udah upload 2 video lho Tapi kalian gak tau gitu Jadi mending nyalain aja deh tombol notifikasinya So ya, without further ado Let's get started Oke, jadi pertama aku akan mulai dari skincare-nya dulu Nah jadi untuk skincare-nya aku pasti mulai dari cuci muka udah pasti ya Mixer bener-bener bersih Terus aku akan pake toner Nah, tonernya sendiri aku akan pake si Bioderma Si Beam Lotion Nah, ini udah mau habis Tapi kenapa aku jadi lebih hemat pakinya? Karena aku ganti kapas jadi si silcot ini kan Terus emang bener sih ternyata dia lebih jadi hemat bad produk Butuhnya tuh kayak cuman kayak dikit banget Kayak segini, secuil gini Kayak udah cukup buat satu muka dong Menurut aku ya Kunci kalo mau makeup yang full coverage Tapi bisa awet dan gak cracking Gak masuk ke fine lines Gak jadi kayak dempul Itu adalah di skincare-nya Jadi please kalian jangan cuman kayak Ah bodoh amat lah Kayak yang penting foundation gue 1 juta rupiah Gue gak peduli skincare-nya gimana gak bisa sumpah Kalo menurut aku tuh kayak base Yang beran base-nya adalah si skincare-nya Karena ketika skincare-nya belum mantep Pasti nanti jadinya kayak bakal cracking Bakal dempul kayak gitu loh Dia gak bisa sit correctly on top of your skin Terus setelah toner aku mau pake hydrating mist Ini dari Clinique Moisture Surge Kalo aku baca ingredient listnya Dia tuh ada centella asiatica-nya Ada aloe veranya juga Jadi emang bener-bener pas abis pake ini tuh kayak lengket gitu loh Jadi aku suka banget bener-bener bagus kalo buat makeup base Terus setelahnya aku juga akan pake ini Ini ada ampul Ini aku baru pake 4 harian sih kayaknya Ini si centella asiatica yang dari Skin Angel Aku pake satu pump aja Sudah cukup Lebih dari cukup Aku gak tau sih aku sugeris diatungga Tapi aku merasa kemerahannya lumayan muder pake ini Tapi gak tau ya cuy baru 4 hari nih Jangan quote aku dari situ Terus habis-habis aku pake lagi langsung eye cream-nya Ini dari Clinique juga Yaudah kayaknya sebulanan deh aku pake So far so good Eye cream tuh penting banget juga ya Karena kita kan akan pake concealer Akan nge-highlight bawah mata So we need something to really moist the under eyes Supaya dia tidak kering Terus pas ampulnya udah berasa kayak agak ngeresep gitu Aku pake si moisturizer Dan ini dari Clinique FYI this is 100% non-sponsored video Jadi maaf kalo ada produk-produk yang kayak dari brand-brand yang mirip Yang sama ya it's purely karena aku emang pake Ini aku pake Clinique Moisture Surge Ini udah tube kedua aku Dan ini udah juga udah mau abis So you know how much I love this thing Moisturizer yang oke banget Kayak setelah pake ini tuh kayak super moist Tapi kayak velvety gitu loh perut Eh perutnya Kok perut sih gue lapar atau gimana Kulitnya tuh kayak jadi kayak Kayak pake primer cuy Tapi lebih moist sih Ketika si moisturizer yang udah meresap Saatnya pake sunscreen Ini gak boleh di skip sama sekali Kalo misalnya kamu lagi keluar rumah Meskipun nanti tuh aku bilang Kalo aku peralatan dokter Aku gak pake sunscreen Memang bener Karena aku juga gak begitu luar rumah Tapi kalo misalnya kayak wisuda gini Aku bakal foto-foto outdoor Bakal lama di luar rumah I really need sunscreen Dan bagi kamu yang gak berhijab Dan mungkin kebahagiaannya terbuka Itu kamu harus pake juga sunscreen Di sekujur badan kamu Karena kalo gak kamu bisa Kebakar kulitnya tuh Mungkin banget ke temen aku Ada yang ngatu Gara-gara foto-foto wisuda dia Jadi dia gosong gitu Bukan gosong bahkan kayak kemerahan gitu Kebakar Jadi you don't want that at all Satu it's not cute Dan yang kedua Bahaya buat kulit kamu Jadi pake sunscreen Dan aku akan pake si Klairs Ini yang Airy UV Essence Aku udah pake ini for a while Nanti akan aku hasil tau Gimana sih sebenernya di kulit aku Jadi ini pake sedikit aja Aku apply ke Sebaru pokok aku Malu gitu ngeresup Aku akan pakai lip balm Ini dari DHC Lip Cream Jadi si DHC ini tuh kayak brand Jepang gitu Yang baru masuk ke Indonesia Kamu bisa beli di Sosiola Waktu aku dateng ke acaranya Mereka bilang Bahasa mereka tuh kan olive oil ya Yang mana katanya first grade gitu lah Pokoknya terbaik lah Kalo ada sedang aku merasakan sih Kaya gila lip balm Ngaco sih Moist Ini tuh kayak moist gitu Kemarin tuh aku seinget aku pake ini MAC Prep & Prime Ini Fix Plus Jadi gunanya supaya jadi primer cairan dulu aja Kamu bisa pake Studio Tropic Bisa pake Oxcrim Bisa pake anything you have Tapi kebetulan kemarin aku pake ini Karena aku merasa dia lumayan mengikat Moisture Jadi dia bener-bener bikin ku itu tuh Siap di make up-in gitu Gitu aja Setelah Fix Plus Aku inget banget aku pake ini Ini adalah Fixee Base Makeup Base Jadi kenapa aku pake ini Karena aku merasa dia itu Memberikan base yang sangat-sangat lengket Bagi make up aku Yang mana kalo kamu perhatiin Dari tadi aku tuh suka banget Base yang lengket gitu kan Karena bagi lagi denger make up-nya Jadi nempelnya enak banget di muka Kalo kalian base-nya terlalu matte Nanti dia kayak Gampang pleset gitu loh make up-nya Itu gak make sense Dan karena aku agak berminyak Jadi di bagian T-zone-nya aku pake ini Ini si Too Faced Primed and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer Aku pake sedikit aja Di bagian yang aku emang berminyak banget Nah tapi kan ini bukan yang pore filling ya Jadi aku tuh ntar tetep pake sedikit banget Yang untuk menyamarkan pori-pori aku yang gede Ini kan bagian-bagian tangan minyak banget nih Hidung sih aku tuh terutama Pasti kalau sudah hidung Kelihatan banget kalo minyakan Sama dagu Dan terakhir kalo kamu mau extra smooth lagi Sebenernya segini udah bisa Cuman kalo misalnya kamu mau extra smooth Yang bener-bener kayak Cora-less HD Flawless Kamu bisa tambahin pore filling primer Pore filling primer itu Biasanya dia kayak rasanya tuh kayak pake silikon gitu Dan karena aku banyak buat komedo Kamu perhatiin ya kan Jadi tuh kalo misalnya aku kayak gede doang Ntar pasti masih ada tekstur komedonya Tapi kalo aku pake tambahin lagi primer Satu lagi nih Yang gue bebergin si pori-pori Bener-bener buat ngasih lapisan halus Itu jadi lebih rapih makeupnya Kamu bisa pake ini Ini dari Porefessional Benefit Kamu bisa juga pake yang punyanya Emina Atau Insta Perfect Wardah Itu juga sama bagusnya Nah sekarang udah kepake kayak gini Kemarin tuh aku mulai dari bagian mata dulu Karena aku pengen kayak bener-bener rapih Dan bersih gak ada fallout Jadi sekarang aku bakal nunggu dulu Ini kayak 5 menitan Atau 3 menitan untuk ini agak gaset base-nya And I'll be right back Oke untuk makeup matanya Aku pasti mulai dari alis Jadi sekarang alisnya aku akan bentuk dulu Kenapa dari alis? Karena menurut aku dengan adanya alis Kita bisa tau ya guys Eyeshadownya sepanjang apa Sepenek apa Kira-kira Selebar apa Kayak gitu Pake pensil alis apapun yang kamu suka Aku pake si Benefit yang Precisely My Brow Pencil Kenapa aku suka yang ini? Karena menurut aku dia itu pigmentasinya oke Dia glide-nya bagus Lembut banget Dan dia itu bisa ngebantu Untuk ngebingkai alis aku yang Rambutnya tuh berantakan banget kan Tapi dia bisa tetep ada bentukannya gitu loh Ntar kamu liat sendiri deh Karena gak semua pensil alis bisa Kadang kalau pensil alis terlalu tipis Atau terlalu waxy dia Jadinya tuh kayak malah berantakan gitu Kalo digambar Kalo ini tuh gak tuh Kayak udah mulai kebanyakan Ada bentukannya gitu Terus abis pake ini Aku bisa isi pake si Mizu Supaya kayak bentuknya bisa pake Benefit Isinya bisa pake Mizu Supaya lebih hematnya kita ya Ini aku pake nomor 03 Aku setelah ini aku kan pake ini sih sebenernya Bentar mana ya Ini ada brow powder dari Catrice Aku akan pake camur aja dan aku buat Kayak lebih reward dikit gitu Oke terus abis itu yang penting banget lagi adalah Aku pake si ini Ini ada brow mascara brow set dari MAC Ini warnanya itu Beguile Beguile I don't know how to spell it Nah ini tuh warnanya kayak aneh gitu loh Kayak warna coklat muda Agak-gak ada shimmernya dikit Jadi dia bakal ngasih dimensi banget ke alis kamu Bakal keliatan kayak 3D banget Dan aku udah membuktikan sendiri di foto aku Keliatan 3D gitu Terus dia juga bisa memberikan warna yang lebih muda di alis kamu Supaya kalo misalnya kamu ngerasa kayak alis gue terlalu kerang ya Nah ini tuh bakal ngebantu banget Supaya dia gak terlalu kerang Tapi kekurangannya Kalo kamu pake air misalnya wudhu gitu Ini ntar bakal luntur Jadi kalo aku kemarin Itu nanti aku lapis lagi pake daun maskaranya SK Tapi ini biarin aja tuh kayak gini Oke nah untuk ngerapiin alisnya Dan sekalian bikin base buat matanya Aku cuma percaya pake daun concealer ini Yaitu si Tarte Shape Tip Campur sama MAC Studio Fix Sebenernya sih Tarte Shape Tipnya udah cukup Cuman punya aku tuh warnanya kayak agak terlalu muda gitu Jadi aku suka campurin sama si MAC Studio Fix Dan nih ya buat kalian yang punya alis gondrong kayak aku Dan mau ngebinkai alis Aku saranin banget banget beli deh Kuas Karis yang nomor 205 Ini tuh super tipis banget Kalo kalian perhatiin ya Jadi tuh kayak aduh Enak banget cuy buat ngerapin alis Itu bener-bener kayak parah dewa sih ini Gak di ngalahin Nah kita bentuk alisnya Kalo belum yakin sama bentuknya Jangan terlalu nempel sama alisnya Karena nanti bakal ngerusak Jadi ini aku agak di bawahnya sedikit Dan ini nge-prime mata gini nih pentingnya banget ya Karena kita akan sangat berkeringat Akan sangat berninyat Kalo gak di-prime Yang ada nanti malah dia itu creasing Terus warnanya gak keluar gitu-gitu deh Pokoknya all the nightmares Nah untuk matanya kemarin aku pake pad Yang kayaknya aku belum pernah pake di channel ini Ini tuh aku suka banget padahal Si Huda Beauty yang paletnya Desert Dusk Lihat deh warna-warnanya Cantik banget Banget-banget-banget-banget Emang sih banyak yang bilang gini Bentukannya mirip warna Vokalur ya Tapi udah press watch Dan menurut aku sih formulasinya beda ya Agak beda Cuma emang gak bisa dipungkiri sih Vokalur bagus banget juga Apa Shimmer-shimmernya Tapi kalo misalnya matnya ini masih Juara Oke so pertama Aku mau pake warna base dulu dong pastinya ya kan Aku pake warna ini Ini warna Desert Sun Aku pake ke seluruh kelopak mata aku Tuh kalian liat kan pigmentnya Uuuuh Kayak cakep banget gitu loh Dan kayak super halus Warna Transisi ini warna Eden Eden Ini juga kickbacknya tuh gak begitu banyak nih Gini-ginin kan Tapi kayak tipis-tipis banget So gunanya warna ini Sebentar juga pas di Hasil akhir makeupnya Kamu gak akan liat segininya warnanya Warna ini tuh gak begitu keliatan Tapi kalo dia gak ada Kamu bakal merasakan kehampaan Oke so sedikit banget pake si warna yang agak lebih Orang blazing Disini ada Anyways aku tuh udah jarang banget loh beli eyeshadow palette Beli dan tertarik sama eyeshadow palette luar tuh aku lagi jarang Sejujurnya karena Gak tau ya mungkin karena akhir-akhir ini lokal Lagi pada gukil banget Jadi kayak gue merasa kayak Ya gue prioritasiin yang lokal doang azik Nasionalisme tinggi Tapi susu deh kayak dulu tuh ya misalnya Anastasia Yang ngeluarin apa Atau color pop ngeluarin apa Kayak eh tertarik banget Ih pengen Kalo sekarang tuh kayak Ah tapi yang ini juga lokal lagi pada ngeluarin ini Jadi kayak aku merasakan banget sih perubahan industri kecantikan di Indonesia Kayak gimana Aku mau pake warna dark brown gitu Nah ini eyeshadow pennya dari BLT So ini eyeshadow pennya enak banget Tapi dia masetnya cepet banget Jadi kamu kalo mau pake ini harus gercep Oke Jadi aku pake disini Di bagian yang kelopak yang bergeraknya Aku langsung blend pake jari kelingki ke aku Tuh Liat deh dia udah gak gerak lagi ya kan Kacau banget ya emang Langsung nge-set gitu loh Nah gunanya kenapa lo harus pake ini lagi Kiara gitu kan Nanti aku masih tau penuh Terus Untuk eyeshadownya Aku di bagian yang tadi kita pakein si eyeshadow BLT Oh iya by the way tadi BLT itu shadenya yang Copper brown Terus sekarang aku mau pake eyeshadow yang warnanya tua Langsung sekalian yang ini Shimmer dark brown gitu Sebenernya sih kayak pilihan warnanya tuh kayak tergantung ya Kalian tuh merasa kayak Kalian tuh paling works tuh pake warna apa Kalo aku pribadi Aku tuh gak cocok kalo pake warna eyeshadow yang terlalu terang gitu loh Jadi mataku tuh kayak bengkak Kayak abis nangis gitu loh Jadi aku harus pake smokey eye gini Cokatua gini Air force on me Kalo enggak tuh kayak kurang gitu Nah gimana cara taunya Kiara Ya harus hatian sih simply Aku biar harus hatihan aja makeup Brushnya Yang bersih kecil ini Aku ambil lagi warna si Eden tadi Kita mau ngeblend Terus aku akan pake warna never titi Disini ada Oke Caranya adalah aku besain dulu Pake setting spray Tapi disini aku ada fix plus So i'm just gonna use it Never titi this So Dengan never titi ini aku mau pake Bikin sih di tengah-tengah Ini udah kayak glitter gitu Dari shine fix eyes Ini kalo gak salah sih ada taumnya Aku beli ini Warnanya tuh nomor 3 Jadi kalo kalo mau lagi ke Korea Atau lagi mau just tip-just tipan Coba deh yang tip ini Kayak sedikit aja tuh disitu tuh Kayak agak glittery gitu Eyelinernya tuh aku pake si Goban Ultra waterproof eyeliner Dan aku langsung bikin aja garis Terus jangan lupa pake eyeliner dalam Aku pake yang hitam ini dari Makeup Forever Aqua XL Eye Pencil Ini mahal sih jujur Tapi Wow Dia lumayan lah investasi Supaya kita matanya makeupnya gak bleber Gitu Karena mata aku tuh tipe mata Yang kayak super muda berair Kayak gak ada apa-apa aja Bisa berair gitu loh Makanya kalo kalo peratiin Aku gak pake softline kan Aku tuh suka liatnya Mataku pas pake softline Tapi gimana ya bro Gatel Gak betah lama-lama Paling kayak kalo buat foto doang Oke gitu deh intinya Langsung aja Aku mau keritingin bulu mata Dan pake mascara Terus pake bulu mata palsu Ini aku pake dari Bilkis Ini yang 1433 Nanti aku langsung beli lagi Pas aku udah pake ya Oke jadi sekarang bulu mata udah pasang Terus aku tuh mau pake base makeupnya Tapi ntar bakal sih pake eyeshadow lagi Tapi nanti Nah ini untuk ngebersihin kayak bawah-bawahnya Just in case ada sesuatu Aku pake ini Ini echo pad Jadi kalo kamu yang mau bersihin muka Supaya hemat kapas Bisa pake ini Kalo pas ngebersihin ini Sama lingkungan gitu loh Foundation ya Foundation aku mau pake Dua foundation aku Foundationnya tuh aku udah mempercayai banget deh Si ACI Lauder Double Wear Stay in Place Makeup Ini aku pake shadenya yang Down 2W1 Dan ini tuh agak kekuningan di aku Jadi aku campur sama si L'Oreal Invalible Fresh Wear Jadi intinya aku mencampur dua foundation yang sama-sama tahan lama di muka kita Bedanya kalo misalnya si ACI Lauder ini agak lebih heavy, lebih full coverage Kalo misalnya si L'Oreal ini lebih ringan, lebih fresh Nah makanya ketika aku pake ini doang Dia agak terlalu Apa ya terlalu makeup banget Terlalu heavy banget Keliatannya kurang skin like Kurang aku lah gitu Sedangkan ketika aku campur pake si L'Oreal ini Aku kayak wow luff banget Jadi kayak segar Tapi tetep dapet full coverage-nya Tetep dapet awetnya juga Makanya kayak yaudahlah aku campur aja dua itu Dan si ACI Lauder ini aku sukanya yang Double Wear Kalo misalnya yang satu lagi fresh ya Yang air gitu aku kurang suka Di aku kurang oke Jadi ini aku pake seluruh muka Aku total-total gini Hending banget kan kalo sekarang Tapi tenang aja nanti akan kita netralisir Dengan si L'Oreal Nah ini sih yang aku juga gak suka Karena dia bukan pump kan Tapi setelah aku bisa beli pump-nya terpisah Waktu aku agak males sih Terus aku pake si L'Oreal ini dua pump Oh iya L'Oreal-nya aku pake shadenya itu yang 130 True Base Jadi keputihan banget ya aku Nih teksturnya super ringan banget Nah ini kita campur aja diantara si Estee Lauder Ditumpuk juga gak apa-apa Ini juga sponsnya Tips aku sponsnya jangan terlalu basah ya Karena kalo basah ntar bakal ngasih crack gitu Jadi airnya bener-bener sudah diperes banget Jadi kayak bekas jerawat Semuanya udah hilang langsung Nah untuk concealer buah matanya Ini pake MAC Studio Fix lagi Yang NC20 Karena aku mau heavy makeup Aku mau agak di highlight Jadi ini agak aku tarik Kipas sedikit banget Nah ini tapi cepet banget kesetnya Jadi langsung aku akan blend Bagus banget Suka banget ya Concealer-nya juga Aduh cakep banget No creasing No whatsoever Dan kalo misalnya Boleh saran Dandan lah Dua jam sebelum Waktu keberangkatan Karena apa? Karena Kamu mau dandan-dandan ini rapi Tahan lama kan Jadi kamu harus Kasih spare waktu lah Kalo misalnya Amit-amit Kayak kecoret Muka kamu Amat eyeliner Buat dibenerin Terus juga lebih enak deh Dandan tenang tuh Hasilnya lebih rapi Lebih enak diliat Lebih happy Hasilnya gak deg-degan Gitu sih kalo aku Kemarin tuh aku pake Blush on-nya Pake liquid blush on NARS Tapi aku mau ngasih Aja bahwa ini mirip banget Sama BLP Jadi aku pake BLP aja Ini BLP yang Peach Malba Semirip itu kok Jadi Just use it Dagi-agi kalo blush on Emang harus agak Ngejreng Karena ketika kita Ntar beraktivitas Keringetan Taca-taca Itu pasti akan memudar So it's better To start off A little bit heavy Dan nantinya dia akan Memudar sendiri Dia paling cepet kok ilang Blush on tuh Apalagi kan kalo kita Mau isuda gitu kan Pasti pengen fotonya Keliatan on point dong Nah yaudah Mending tambahin aja For the under eye powder Aku cuma percaya sama ini Ini ada Maybelline Fit Me Powder yang nomor 10 Kenapa aku suka buat Maybelline Fit Me Tanya aja nih ke tutorials Dia juga suka banget Ini bagus banget Hasilnya full coverage Halus sekali Dan dia undertone-nya kuning Jadi aku suka Dia gak-gak Ngasih flashback gitu Oke terus Di bagian sisanya Aku mau pake bedahnya Too Faced Yang Peach Perfect Ini aku suka banget juga Karena dia hasilnya Bener-bener halus Dan natural Gak natural sih Cuman kayak lebih Kayak apa ya Lebih kayak halus aja gitu Intinya Terus yaudah Aku pake sponge yang sama aja Kalo santai Terus Dan kayak gitu Saatnya kita contour Kemarin tuh aku pake contournya ini Naked Skin Shift Shifter Tapi aku pake warnanya Harusnya aku misalnya Light Medium gitu Aku pakenya yang dark Aku campur biasanya Warna badana Sang warna contour jeninya Ini kalo kalian perhatiin Aku gak contour pake cream Karena aku kemarin buru-buru Makanya tadi aku bilang Kalo bisa 2 jam sebelumnya Karena kemarin tuh aku Cuman 1 jam sebelumnya Dan kayak buru-buru banget Bisa sih Keburu cuman kayak Aduh Jadinya stress Sendiri gitu loh Tapi hidung aku gak pake ini ya Ini terlalu lebay Sama Jidat juga gak pake ini Kalo hidung Kalo pasti udah hafal kan Kalo kamu anak lama Aku pasti pake ini Benefit Hula Bronzer For the bronzer Aku mau pake ini Ini H&M Beauty Yang warnanya Sheer Tan Karena di atas Dari si contour tadi Jujur kemarin Lupa pake highlighter apa Tapi kayaknya Aku akan pake ini Ini si Becca Yang Sun Chaser Palette Ini highlighter Aku suka banget Ini sebenernya opal Terus yang aku ingat Aku tuh pake juga Blush on-nya Emina Sedikit Untuk di atas si highlighter-nya Supaya dia agak lebih ngeblend Tapi pake sponge Jadi kayak Dia lebih kayak highlighter Itu kayak dari dalam gitu loh Kayak citanya Seolah-olah muka gue tuh Emang kayak udah glowing Padahal palsu Gitu Terus Kalo misalnya kalian ngerasa Kayak belum matanya kena Udah Tinggal kasih mascara aja dikit Terus Jangan lupa pake Eyeliner silver Atau putih ya Dan Aku juga suka pake ini Menggunakan warna yang sama tadi Pake si never titi Nah terus Jangan lupa juga Tambahin Eyeshadow bawah Disini aku mau pake warna yang tadi Si Amber ya Eh blazing Asal banget gue Sumpah Amber apa siapa Nah tapi Sampai yang paling-paling penting adalah Kalian harus memandikan diri kalian Dalam suatu Setting spray Dan aku akan pake si Stodiotropic Dream Setter Kalo kamu mau tau review aku Permendingan ini sama wax crime Aku punya videonya ada di atas sini Tinggal klik aja Tapi intinya kalian harus kayak Beber kayak generous banget Sama setting spray Gak bisa Cuman kayak Tek 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 Kayak Sari gak bisa Make sure Sama bagian Beber rasa basah Dan kalo udah kayak gini Jangan disentuh Jangan dikasih tisu Jangan dipegang sedikit pun Karena itu bakal bikin Makeup-make angkat Oke one last step Aku mau pake lipstick Disini kemarin tuh aku pake Wardah Instaperfect Yang warnanya 08H Dicampur sama Dear Me Beauty yang Dear Fanny Terus Aku akan pake aja langsung Oke and we are done So temen-temen This is the final look What do you guys think? Aku personally suka banget Dan serius deh Kalo misalnya kalian udah di bawah matahari Ini tuh termasuk lo kayak natural Jadi kayak santai banget Karena bulu matanya juga gak begitu Kayak heboh banget Terus It's just that Ini keliatan natural But it looks very good on camera Selfie pun bagus banget Terus kayak Ya udah Kalo ya dong Zoom in ya ini Pori-porinya Kayak Udah Semua tuh oke Karena tadi base skincare Dan base makeupnya Udah aja gitu So ya Kalo kamu lagi mau Nyari makeupnya sudah Atau beli dirisik I really hope this will be helpful for you Atau kalo beli kekondangan Juga bisa Brightness juga bisa Anything yang formal gitu Butuh makeup awet Dan kalo kamu sudah Congrats dear Semoga sukses terus Kayaknya itu aja Aku udah terlalu banyak ngomong I really hope you guys like this video And kalo kamu suka Jangan lupa di like videonya Dan komen di bawah Abis ini bikin video apalagi Aku Kira Lasara Aku pamit dulu And I'll see you guys in my next video Bye-bye Mwah